Al-Kisah di sebuah desa yang indah dan asri, masyarakat hidup dengan tentram dan aman. Desa ini bernama Desa Raharja. Terdapat salah satu rumah yang dihuni oleh keluarga kecil yang sederhana, yaitu ayah, ibu, dan Roni. Ayah Roni bekerja di sebuah peternakan milik temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau buat tutorial cara edit video animasi menggunakan AI. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, buka leonardo.ai Di sini aku udah bikin akun, jadi kalian sebelumnya bikin akun dulu menggunakan email kalian. Oke, kalau udah di sini, kalian tinggal masukkan judul atau gambar yang mau kalian cari menggunakan bahasa Inggris ya guys. Kalau udah tinggal di donat aja deh. Tahap selanjutnya, kalian buka runwayml.com Lalu buat akun menggunakan email untuk masuk ke runway-nya. Nah, runway ini tuh fungsinya untuk mengubah foto menjadi animasi bergerak ya guys. Klik yang try for free. Lalu scroll ke bawah sampai ada text image to video. Klik skip aja, terus pilih yang upload a file. Pilih satu foto dan klik selesai. Kalau udah selesai, kita pertinjau dulu. Habis itu langsung aja di download. Nah, kalian ulangi langkah-langkah tadi sampai semua foto yang kalian butuhkan bergerak. Next, buka aplikasi CapCut, lalu pilih proyek baru. Terus pilih beberapa foto bergerak tadi untuk di-edit di CapCut. Jangan lupa rasionya sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Di sini aku pake yang rasio 16 banding 9. Lalu aku atur gambarnya disesuaikan dengan rasionya. Kalau udah aku tambahkan suara voiceover dengan menggunakan rekaman manual. Al-Kisah, di sebuah desa yang indah dan asri, masyarakat hidup dengan tentram dan aman. Desa ini bernama Desa Rahadja. Terdapat salah satu rumah yang dihuni oleh keluarga kecil yang sederhana. Yaitu, ayah, ibu, dan Roni. Ayah Roni bekerja di sebuah peternakan milik temannya. Selanjutnya, kita tambahkan subtitle otomatis dengan mengklik keterangan otomatis. Lalu aku atur dan sesuaikan teksnya sama dengan faceover. Dan kalian juga bisa menambahkan audio sendiri atau pake back sound musik. Terima kasih. Oke, kalau udah tinggal disimpan aja. Aku pake kualitas video yang 1080. Nah, segitu aja dulu video tutorial dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.